Rusia sudah kadu ngambek dengan serangan Ukraina dan penguasaan wilayah Kurs yang dilakukan sejak 6 Agustus 2024. Serangan yang tidak terduga itu membuat Presiden Rusia Vladimir Putin ogah melakukan pembicaraan damai dengan Kiev. Sikap Putin tersebut ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Senin 19 Agustus 2024. Ia menjelaskan, usai serangan itu, pembicaraan apapun tidak mungkin dilakukan. Sebelumnya Putin juga pernah mengutarkan sendiri soal kemarahannya ini dalam rapat tentang situasi di perbatasan Rusia pada Minggu 12 Agustus 2024. Ia merasa bahwa sia-sia saja melakukan dialog dengan orang-orang yang menurutnya sengaja menyerang warga sipil. Rusia menuduh Ukraina sengaja memprovokasi di wilayah perbatasan Rusia untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi mendatang. Menurut Rusia tidak ada gunanya berbicara dengan pemerintah Ukraina. Suri di mana, kawan-murutnya pemerintah yang telah menyebabkan perbatasanannya. Nah, apa yang dikavar berita berbicara berbicara bisa ikin-bicara? stidik percayaan lakukan dengan tempat, yang terus menyebabkan perbicaraan kepada kemur-bicara-bicara... ...yang semeninan baterai sosial, atau mencari akan mencari kebicaraan tersebut untuk tegaraan tersebut. Adapun Lavrov juga membantah tuduhan soal adanya potensi perundingan dengan Ukraina yang dimediasi oleh Qatar dan Turkiye sebab pertemuan itu dianggap bertujuan untuk mendukung Ukraina dan bukan Rusia Tertutupnya Rusia soal upaya damai ini disayangkan oleh Ukraina sebab serangan ke Kurs sebenarnya ditujukan untuk mendorong upaya perdamaian antara kedua negara Selama ini Ukraina selalu memainkan strategi defensif alias hanya menyerang Rusia ketika serangan menyasar negaranya Namun dalam operasi militer di Kurs yang telah berlangsung selama beberapa hari Ukraina menggeser strategi militernya dengan cara ofensif Ukraina hanya punya satu tujuan yakni meraih perdamaian Di mata tentara Ukraina, perdamaian tak bisa dicari dari siapa yang menang dalam peperangan tetapi lewat meja perundingan atau negosiasi Mereka menggeser konsep berpikir dari bertahan hidup menjadi mencari perdamaian Mereka berharap bisa meningkatkan daya tawar negaranya di dalam perundingan perdamaian melalui serangan ofensif itu Sebab kalau hanya mengandalkan cara defensif, potensi yang bakal terjadi membuat Ukraina akan takluk oleh Rusia Ingat Mokswa punya kekuatan militer yang jauh lebih besar Lalu back all in di permainan poker, Ukraina melakukan serangan balik bermodalkan pasukan terbaik yang mereka punya Hingga Senin 19 Agustus 2024, Zelensky mengklaim pasukannya sudah berhasil menguasai 1250 km persegi wilayah Kurs termasuk 92 pemukiman Mereka juga sudah menghancurkan tiga jembatan di sekitar Kurs untuk memutus logistik Rusia Dengan menyerang Kurs, Kiv berharap terjadi pengalian pasukan Rusia dari wilayah-wilayah pendudukan di Ukraina Hal itu disampaikan oleh pengamat militer sekaligus mantan petugas Dinas Keamanan Ukraina atau SBU Ivar Stubak Kedua, untuk menekan Rusia, Ukraina menawan ratusan tentara Rusia dalam serangan di Kurs Tujuannya agar Rusia mau tidak mau membebaskan wilayah Ukraina yang telah diduduki dengan pembebasan Sandra sebagai jaminan dan pertukaran Terlebih, posisi tentara Ukraina di palagan lain dinilai terdesak Seperti di Pokrov dan Donetsk misalnya Pasukan Ukraina bertahan mati-matian dari serbuan Rusia Selama ini Ukraina acapkali meminta tolong ke berbagai negara untuk membantu membebaskan tawanan Ini Ukraina membalik situasi itu Ketiga, karena serangan di Kurs ratusan ribu penduduk terpaksa dievakuasi Lahirlah kemarahan dari warga sipil kepada pemerintah Rusia karena dianggap tak bisa mencegah serangan Kurs Dan keempat, Zelensky menyebut bahwa serangan di Kurs murni bertujuan untuk menciptakan keamanan di wilayahnya Serangan ke Kurs sangat berhasil memberi efek kejut bagi Bokswa Serangan itu berhasil mengalihkan pasukan Rusia dari sejumlah wilayah Seperti Kherson, Kharkiv, dan Donetsk menuju Kurs Namun di lain sisi, Rusia juga tak mengendurkan invasinya ke wilayah Ukraina Di sisi timur dan selatan Hingga video ini tayang, Rusia disebut telah menguasai 18% wilayah Ukraina Di sisi timur dan selatan seperti Kharkiv, Luhansk, Donetsk, hingga Mariupol Ditambah reaksi Putin yang tak ingin berdamai Nampaknya jalan perdamaian di sana terbentang makin terjal Bagaimana kelanjutannya? Saksikan perkembangan perang Rusia-Ukraine terkini hanya di kanal youtube kompas.com Terima kasih telah menonton!